Dan pemirsa saat ini kita juga sudah tersambung dengan pemuka agama Romo Beni Susetio di sambungan telepon. Selamat siang Romo Beni. Selamat siang. Iya, tanggapan Anda terkait kita hari ini kita sudah dikejutkan dengan terjadinya satu bom lagi yang meledak di depan Mapolres, Tabes, Surabaya. Dan yang kemarin yang lebih dikejutkan adalah selama dalam satu hari berturut-turut tiga ledakan terjadi di tiga gereja di Surabaya. Dan terkaitannya dengan ledakan ini, tanggapan Anda selaku pemuka agama melihat dari kondisi yang terjadi sekarang, apa yang harus disampaikan juga kepada masyarakat agar mereka tetap kondusif dan tidak terprovokasi dengan adanya ledakan khususnya kemarin yang terjadi menyerang tiga gereja itu? Ya, pertama masyarakat tidak perlu takut ya, masyarakat tidak perlu saling curiga, justru sebenarnya ini momentum kita untuk bersatu ya. Nah, sekarang kita saatnya lah mengembalikan kembali Pancasila itu menjadi cara berpikir, bertindak, benar-benar berhasil kita, sehingga menurut saya kita berkandingan tangan lah. Mengapa sih terorisme itu tumbuh subur? Itu kan karena ada persoalan tentang ideologi mereka yang masuk ke dalam masyarakat kita pada sebagian kecil sebenarnya. Mereka yang mengikuti ajaran-ajaran mereka yang sebenarnya ajaran itu tidak sepenuhnya benar, dan ajaran itu pertentangan dengan nilai agama yang universal. Karena mereka memanipulasikan agamanya untuk kepentingan politik jangka pendek, dan mereka ini kurban yang dimanfaatkan juga oleh kepentingan-kepentingan politik hanya merebut kekuasaan. Nah, sebenarnya ini kan mengapa? Itu tidak efektif, ya karena ada persoalan kan, payung hukumnya. Nah, sekarang daripada kita polemik, ya lebih baik payung hukum undang-undang terorisme disahkan. Jangan kita berpolemik terus-menerus persoalan di misi terorisme itu apa. Terorisme itu jelas kok. Pelanggaran terhadap kemanusiaan dan penghancuran terhadap parlamat manusia. Maka perlu ditegak. Nah, untuk penjagaan kan perlu preventif. Nah, untuk preventif ini kan perlu diberi dasar hukum kewenangan polisi untuk menindak pelaku itu sebelum melakukan kejahatan. Nah, tapi kan di Republik ini kan agak aneh. Justru mereka yang mau lakukan kejahatan itu baru bisa kena setelah melakukan kejahatan. Nah, logika-logika yang seperti inilah yang enggaknya segera diselesaikan. Maka saya berharap elit politik lah yang kesenayan ini janganlah kita memberuncing persoalan-persoalan definisi tetapi kita dengan sengaja membuat masyarakat itu mengalami ketakutan luar biasa dan masyarakat akan jadi korban gitu loh. Sebelum ya, sehari kemarin Presiden Jokowi Dodo juga sudah memberikan pernyataan secara tegas menyatakan bahwa kejadian ini, tragedi ini tidak ada kaitannya dengan agama tertentu begitu. Pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi ini cukup harusnya sudah bisa begitu menenangkan dan membuat masyarakat fokus bahwa tidak terfokus pada ini bukan antara agama satu agama untuk menyerang agama satu agama yang lain. Ya memang terorisnya ada kaitan dengan agama, teroris juga tidak ada kaitan dengan kesenjangan ekonomi, teroris tidak ada kaitannya juga dengan persoalan kaya dan miskin. Ini kan permainan elit politik yang selalu memanipulasi, terorisme itu ideologi kematian kok. Jadi mereka itu justru memanipulasi agama untuk kepentingan-kepentingan kepuasaan. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya, justru agama yang dipakai. Jadi sebenarnya umat beragama harus bersatu untuk mengatakan bahwa terorisme ini musuh kemanusiaan. Nah untuk itu kan harus ada payung hukum supaya bagaimana polisi, bin, dan militer itu bisa secara efektif untuk menjaga keamanan warga negara. Haklah seaman itu juga atasi manusia. Nah ini sebenarnya harusnya segera diselesaikan, jangan berlalu-lalu undang-undangnya. Sehingga dengan undang-undang itu payung hukum diharapkan, polisi itu lebih cepat bereaksi untuk apa? Untuk mengantisipasi sehingga terorisme itu belum bergerak sudah bisa diatasi. Kalau tidak ada undang-undangnya kan berat. Dan tanggapan Anda Romo, Fatikan juga sudah memberikan tanggapan bereaksi dan juga mengutuk keras tindakan terorisme yang terjadi di Surabaya kemarin dan juga hari ini. Ini artinya masyarakat sedunia juga ikut-ikut menyoroti terjadinya tindakan teroris yang terjadi di Indonesia. Ya kan Paus mengikmokan agar dibangun budaya rekonsiliasi, bukan dendam. Karena itu tidak ada kodifmen untuk menegakkan kemanusiaan itu. Lah rekonsiliasi itu apa sih? Ya memulihkan kembali kan. Maka martabat manusia itu yang harusnya dilindungi dan dijaga. Dan dalam kaitannya sebenarnya Paus ingin mengatakan terorisme itu tidak ada terkait dengan agama. Justru Maus mengatakan mari kita memberikan budaya pengampunan kepada mereka. Karena mereka ini sebenarnya tidak tahu apa yang mereka lakukan karena apa? Mereka itu karena pikiran mereka itulah dicuci oleh mereka-mereka yang sebenarnya menggunakan mereka itu hanya menjadi robot gitu loh. Jadi mereka juga kurban dalam pengertian karena mereka dimanipulasi. Lah yang paling mudah memanipulasi menurut Maus dalam bukunya Agama dan Kekerasan ya Agama. Nah ketika agama itu dilihat dalam tag-nya, dilihat potong-potong, kemudian tag itu dilihat tidak dalam konteksnya, maka mudah dipakai. Lah bahayanya adalah ketika kita tidak serdas dalam memahami realitas ini. Maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah pendidikan nilai. Pendidikan kritis agar masyarakat lebih kritis dalam mampu untuk merespon, menanggapi. Bahkan memilah-milah sehingga agama itu tidak mudah dimanipulasi. Yang kedua adalah bahwa ini tugas masyarakat dan tugas pemuka-pemuka agama. Agar pemuka agama itu dalam menyampaikan misinya ya harus damai sesuai dengan nilai Pancasila, sesuai dengan kemajumbukan, keragaman. Nah inilah tugas kita semua pemuka agama untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai belas kasih itu. Bahwa bangsa ini menghargai perbedaan, menerima perbedaan, tapi jangan jadi provokasi. Jadi kita semua diminta bertanggung jawab untuk itu. Baik Romo, maaf saya potong. Berarti kita juga ini harus segera menantikan apa yang dilakukan DPR untuk segera merevisi undang-undang antiterrorisme. Nah itu harus segera itu. Baik, terima kasih. Terima kasih.